Takluk dari PSIS Semarang, di Valdo Alvis, kita kehilangan fokus di babak kedua. Persita Tangerang harus takluk dari tuan rumah PSIS Semarang dalam laga pekan ke-19 BRI Liga 1 2023-2024, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023, dalam pertandingan di Stadion Jatidiri, Semarang itu, PSIS menang dengan skor telak 4-0. Usai laga pelatih Persita, di Valdo Alvis menyebutkan bahwa timnya sudah tampil semaksimal mungkin dan mengapresiasi permainan tuan rumah pada laga ini. Kami harus menerima dengan hasil ini, tetapi ada beberapa hal positif sejak awal laga, kita tahu bagaimana cara PSIS bermain menyerang, bagaimana mereka membangun serangan. Babak pertama kita lebih stabil, walaupun kita kebobolan 1 gol, babak kedua kita kehilangan fokus, tapi saya ingin memberi selamat kepada PSIS Semarang karena memang hari ini mereka lebih efektif dari kita, walaupun kita ada beberapa situasi dan taktik kita berjalan, tapi mereka lebih efektif, buka di Valdo dalam sesi jumpa persnya usai laga. Sukses tembus 3 besar Liga 1, PSIS Semarang masih cuan besar di bursa transfer. PSIS Semarang bisa cuan gede dari aktivitas di bursa transfer tengah musim, catatan itu tak mengurangi prestasi tim ketika sukses melibas Persita Tangerang dan masuk 3 besar Liga 1 Indonesia 2023-2024. Keputusan PSIS melepas 3 pemain berkualitas sempat menjadi sorotan, antara lain Muhammad Sabilah, Bektengah, Wawan Febrianto, Sayap, dan Lutfi Kamal, Gelandang. Beredar informasi bahwa PSIS paling cuan dari malut United FC yang menggaet Wawan, pembelian itu tak sia-sia karena Wawan langsung mencetak gol di aksi perdananya. PSIS juga disebut-sebut mendapatkan angka menggiurkan ketika membiarkan Sabilah pergi ke salah satu klub Liga 1, begitu pula dengan keputusan melepas Lutfi Kamal ke Bali United yang selama ini dikenal Royal dalam membayar transfer pemain.